Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pengusaha muslim Tionghoa yang juga dikenal sebagai bos jalan tol Yusuf Hamka memiliki perjalanan spiritual yang sangat menginspirasi. Iya setelah memeluk Islam pria yang menjadi anak ideologis dari Buya Hamka ini kerap berbagi dengan caranya yang tak biasa. Satu di antaranya ialah bersedekah dengan berjualan nasi kuning bagi masyarakat yang membutuhkan dan berikut ini kami hadirkan cerita hijrah Yusuf Hamka. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengusaha sukses yang juga dikenal sebagai Bapak Jalan Tol. Dan kisah hidupnya ini sangat menginspirasi banyak masyarakat di Indonesia karena beliau adalah seorang mu'alaf yang juga sering berbagi. Dan seperti apa? Kita langsung saja berbincang dengan Bapak Yusuf Hamka. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bapak, saya ini sangat senang sekali bisa berbincang dengan Bapak dan juga dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi di sini. Bapak, boleh diceritakan Bapak apa yang membuat Bapak ini berhijrah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam? Boleh diceritakan seperti apa, Pak? Ya, satu memang itu merupakan hidayah. Kedua, karena memang dari masa kanak-kanak komunitas teman-teman saya itu mereka muslim mayoritas. Sehingga, ya, biar bagaimana akhirnya saya melihat perilaku ahlaknya mereka itu baik. Sehingga akhirnya membawa saya untuk, ya, mengikuti jejak teman-teman dan akhirnya saya dapat hidayah, kemudian saya menjadi muslim. Setelah Bapak memeluk agama Islam, apa yang dirasakan Bapak atau hidayah apa yang Bapak rasakan setelah akhirnya memilih untuk menjadi mu'ulaf ini, Pak? Yang pasti perilaku saya yang tadinya sering tawuran jadi lebih baik. Perilaku yang kurang santun menjadi lebih santun. Dan perilaku yang tidak toleran menjadi sangat toleran. Nah, ini Islam mengajarkan saya rahmatan lil'alamin. Rahmat bagi semua makhluk dan alam semesta. Jadi, bukan rahmatan lil'muslimin. Jadi, Islam itu bukan hanya rahmat buat orang Islam, tapi buat orang-orang suku lain, agama lain, dan makhluk-makhluk yang tidak beragama pun itu rahmat buat mereka. Bapak juga dikenal suka berbagi. Dan salah satunya, Bapak juga memberikan makanan dengan harga Rp3.000. Boleh diceritakan kenapa Bapak sampai berpikiran seperti ingin menebar kebaikan begitu, Pak? Ya, dulu saya bisa survive, bisa sekolah, bisa hidup, apalagi di ibu kota. Karena dari sadako orang, saya dagang es mambo, saya dagang kacang goreng, saya ke masjid istiklal. Kadang-kadang cuma Rp1, Rp2,5 perak dulu. Orang kasih duit, kadang-kadang 10 perak, belanjanya cuma Rp3, Rp7,5 perak. Rp2,5 peraknya dia bilang, ambil dah buat kamu. Itu kan bagian dari sadako dari orang lain. Ya, karena sadako-sadako itu ya, saya bisa sampai hari ini. Bisa sekolah, bisa hidup dengan layak, baik, itu kan banyak bantuan dari orang. Nah, begitu saya punya ya, saya juga harus memikirkan orang lain. Dan mudah-mudahan yang dapat sadako dari saya, juga satu hari bisa menjadi seperti saya. Itu kita doakan. Nah, bayar Rp3,000, kenapa kami nggak berikan gratis? Kami juga kalau bisa, kalau ada warung setempat, kami beli dari warung setempat. Kami harus jual Rp3,000 supaya wibawa yang beli pun nggak kita rendahkan. Dan kemudian mereka bisa saling bersadako. Karena kalau biasa mereka makan Rp15,000, terus mereka makan Rp3,000, mereka bisa hemat Rp12,000. Terus kalau mereka melihat orang yang kemampuannya di bawah mereka, mereka juga bisa ikut ngebeliin. Jadi kalau misalnya mereka ikut sedekah juga, ya kan? Jadi mereka cuma Rp3,000 buat dia dan buat yang dia bantuin Rp3,000. Rp6,000, mereka bisa hemat Rp9,000. Biasa mereka beli Rp15,000. Nah, sedekah ini nggak boleh dimonopoli. Kami memberikan saudara-saudara kita untuk juga bersedekah kepada saudara-saudaranya yang kemampuannya lebih kurang dari mereka. Nah, kemudian pahalanya tentunya juga berbagi, barokanya juga berbagi. Jadi bukan hanya bisnis saja nggak monopoli. Sedekah nggak boleh monopoli, pahala juga boleh monopoli. Barokanya nggak boleh monopoli. Boleh diceritakan Bapak kenapa Bapak suka sekali membuat masjid-masjid dan sudah berapa masjid yang Bapak buat? Sebenarnya baru lima sih dari cita-cita yang rencananya lebih dari itu. Tetapi Alhamdulillah lima aja udah lumayan capek juga. Tapi saya nggak pernah menyerah, selama masih ada tempat-tempat yang bagus, yang tempat untuk dibantu, yang dapat menyiarkan syiar Islam, mengharumkan nama Islam, pasti saya bangunin. Nah, ini dulu pos polisi ini tahun lalu itu rubuh, awal 2021. Rubuh ketimpa pohon besar. Oke, saya bilang, tapi saya minta syaratnya satu. Saya kan dulu juga sering olahraga di sini, tapi kalau mau sholat saya harus nyeberang ke Sunda Kelapa. Saya bilang, boleh nggak? Saya bikinin, tapi di atasnya bikinin musholah buat ibadah, saya bilang. Berembuk, teman-teman semua akhirnya setuju. Bapak ini kan juga menjadi pengusaha jalan tol dan saya membaca satu artikel kalau Bapak juga memiliki tol syariah. Boleh diceritakan Pak, apa yang menjadi pembeda dan apa sih Pak kok bisa dinamakan tol syariah begitu Pak? Gini, belum, belum. Tol syariah jadi begini, saya akan buat jalan tol saya, pembiayaannya untuk dari umat, untungnya juga untuk umat. Sehingga saya mau sistemnya syariah, jadi tidak riba. Kalau di bank kan mereka mesti ragu-ragu. Kalau ini, begitu mereka lihat kan bisa dilihat di aplikasi, lalu lintas hari ini berapa, pendapatan berapa. Tapi nggak setiap tahun kita bagi untung, setiap tiga bulan kita bagi untung kepada umat. Jadi ada untungnya bisa gede, bisa kecil. Dan ini kan kita punya yang blue chip yang kita kasih. Jadi belum ada izin dari OJK, mungkin bahkan kita akan kerjasama dengan Nadatul Ulama. Sehingga kooperasi Nadatul Ulama nanti yang membeli, kita punya saham tol misalnya 10-20%. Kemudian kooperasi Nadatul Ulama yang mendistribusikan kepada umat, menjual kepada umat gitu nantinya. Kalau Bapak ini harapan atau Bapak punya kepinginan apa lagi Pak selain dari yang sudah disebutkan Bapak tadi? Kepengennya negeri ini bersatu tanpa memperhatikan suku, agama, semua. We are Indonesian tanpa embel-embel. Kita harus berganda dengan tangan semua suku bangsa dan kita menyatakan we are Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 1928. Iya kan, bahwa kita harus bersatu. Bersatu kita tentu bercerai, kita runtuh.